Intro Hai Sobat, berjumpa lagi di channel Gary Underscores CHS Kali ini, Mimin akan memberikan informasi singkat seputar profil Kota Makassar Sebelum Mimin mulai informasinya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi dari kami dan jangan lupa simak video ini hingga akhir Agar kalian tidak salah faham Baiklah, Mimin mulai saja dengan informasi singkat seputar profil Kota Makassar Kota Makassar dari tahun 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang Salah satu kota yang juga merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Makassar merupakan kota metropolitan terbesar tempat di Indonesia dan kawasan Indonesia Timur Pada masa lalu, pernah menjadi ibu kota negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi yang berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara Kabupaten Maros di sebelah timur Kabupaten Goa di sebelah selatan Menurut Bapenas, Makassar adalah salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia Bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km persegi ini Dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa Kota ini berada di urutan ke-7 Kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Palembang Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur Dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya Yang signifikan jumlahnya Yaitu Mulai dari suku Makassar Suku Bugis Suku Toraja Suku Mandar Suku Buton Suku Jawa Dan Tionghoa Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah Jota Makassar Roti Maros Jalan Kote Basang Kue Tori Malubutung Pisang Ijo Sop Saudara Dan Sop Konro Nama Makassar sudah disebutkan dalam Kupu 14 Daring 3 Kitab Menagara Kereta Gama Karya Kupu Prapanca Pada abad ke-14 Sebagai salah satu daerah yang taklukan Majapahit Walaupun demikian Raja Goa ke-9 Tumama Parisi Kalona Pada tahun 1510 hingga 1546 Diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan Kota Makassar Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai Mendirikan benteng di muara sungai Jeneberang Serta mengangkat seorang syah bandar untuk mengatur perdagangan Pada abad ke-16 Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur Sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat Dimana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana Dan melakukan upaya FOC atau Belanda untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu Yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku Dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Goa Talor Yang memerintah saat itu Seperti Sultan Alauddin, Raja Goa dan Sultan Awalui Islam, Raja Talor Pada tahun 1669, Belanda bersama dengan Latenri, Tata, Arung Palaka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda Melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Goa Talor Yang mereka anggap sebagai batu penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia Timur Setelah berperang mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh Belanda Akhirnya Goa Talor, Makassar terdesak dan dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya Menurut catatan sejarah, Cikal Bakal akhirnya kota Makassar berawal dari 1 April 1906 Saat itu, pemerintah India Belanda membentuk Dewan Pemerintahan Gemente di Kampung Baru Yang terletak di kawasan Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam Kawasan ini yang berkembang menjadi kota Makassar hingga kini disebut Hari Kebulayaan Makassar Sebelumnya merupakan hari jadi kota Madia Ujung Pandang Kota ini dahulu bernama Ujung Pandang dipakai pada tahun 1971 sampai tahun 1999 Alasan untuk mengganti nama Makassar menjadi Ujung Pandang dengan alasan politik Antara lain karena Makassar adalah nama sebuah suku bangsa Padahal tidak semua penduduk kota Makassar adalah anggota dari etnik Makassar Kota Makassar berdiri pada 4 Juli 1959 dan hari kejadinya yaitu 9 November 1607 Kota Makassar hingga sampai sekarang berusia 414 tahun Kota Makassar sendiri saat ini dipimpin oleh seorang wali kota yaitu Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto Dan seorang wakil wali kota yaitu Haja Nyonya Fatmawati SEMM Populasi kota Makassar totalnya ialah 1.508,154 dan kepadatannya mencapai 8.580 km persegi Nama kota Makassar diubah menjadi Ujung Pandang terjadi pada tanggal 1 September 1971 Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1971 Saat itu kota Makassar dimekarkan dari 21 km persegi menjadi 115,87 km persegi Terdiri dari 11 wilayah kecamatan dan 62 lingkungan dengan penduduk sekitar 700 ribu jiwa Ujung Pandang sebenarnya adalah nama dari Makassar yang dipakai sekitar tahun 1958 sampai tahun 2000 Pergantian nama Makassar dengan Ujung Pandang ini dilatar belakangi oleh nama Makassar yang menjadi nama sebuah subuh bangsa di Makassar Ujung Pandang sebenarnya adalah nama lain dari Makassar yang dipakai sekitar tahun 1958 sampai tahun 2000 Pergantian nama Makassar dengan Ujung Pandang ini dilatar belakangi oleh nama Makassar yang menjadi nama sebuah subuh bangsa di Makassar Nama Ujung Pandang sendiri adalah nama sebuah kampung di wilayah kota Makassar Ujung Pandang mulai dikenal pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-10 Tuni Palangga yang pada tahun 1545 mendirikan Beteng Ujung Pandang sebagai kelekapan Beteng-Beteng Kerajaan Gowa yang sudah ada sebelumnya Terjadinya Perang Dunia Kedua dan berdirinya Republik Indonesia mengubah wajah Makassar Perginya sebagian besar warga asing di tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan asing di akhir tahun 1950-an membuatnya kembali menjadi sebuah kota provinsi Pada tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 86 tahun 1999 Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi kota Makassar Aturan ini sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah luas wilayah Bertambah kurang lebih dari 4 mil ke arah laut sekitar 10.000 AH menjadi 27,577 HA Berawal dari proses reformasi yang terjadi sejak 21 Mei 1998 Nama Makassar seolah kembali hidup untuk menggantikan Ujung Pandang Di penghujung masa jabatan Presiden BGHB Nama Makassar kembali tanpa proses yang berbelit-belit Peraturan pemerintah nomor 86 tahun 1999 Di antaranya menyebutkan bahwa perubahan itu wujud keinginan masyarakat Ujung Pandang Dengan mendapat dukungan DPRD Ujung Pandang dan perubahan ini sejalan dengan Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 Bahwa perubahan nama daerah diketapkan dengan peraturan pemerintah Demikian informasi singkat mengenai profil Kota Makassar Yang Mimin dapat suguhkan semoga informasi yang Mimin sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua Dan jika ada dari penyimpan video ini mengetahui informasi lengkap dari Kota Makassar Mimin harapkan untuk bisa berbagi informasi dengan cara memberikan komentarnya pada kolom komentar di video ini Mimin ucapin, terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di informasi berikutnya yang lebih menarik lagi Bye-bye Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton